Sebagian jurang berarti berwarna hitam disininya, berwarna hitam. Berarti jawaban option yang tepat disini adalah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan Pak Kakak Kartno. Nah kali ini Kartno ingat membahas tentang tes potensial skolastik untuk bidang verbal. Nah sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan adik-adik. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah biar lebih cepat nih adik-adik belajarnya, yuk kita masuk ke pembahasan soal TPS verbal. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke soal pertama. Soal yang pertama disini, semua tebing berwarna hitam, sebagian jurang adalah tebing. Nah ini cara pengerjainnya gimana sih? Ini adalah soal pengenawaran umum. Nah disini bisa menggunakan dua buah cara pakai modus Solens dan juga modus Seologisme. Nah disini kita lihat dulu nih ya, jadi ada ABC, BC pertama. Kita lihat disini yang pertama, semua tebing berwarna hitam. Nah disini untuk semua tebing kita permisalkan disini adalah premisnya ini A gitu ya. Jadi kalau misalnya disini ada premis satu nih, P1, kakak kasih simbol. Yang disini ada P kedua. Nah disini semua tebing simbolnya A berwarna hitam disini, ini simbolnya misalnya adalah si B gitu ya. Kemudian disini sebagian jurang, sebagian jurang disininya adalah C nih. C ya disini. Kemudian adalah tebing, tebing kan disini adalah tadi A ya disini. Nah maka kalau kita simbol ini disini, jadi tulisnya A, maka si B ya. Kemudian disini C, maka adalah si A nih, ini yang premis satu, ini yang premis ke dua. Nah maka kalau kita hitung disininya, berarti menjadi yang sama apa? A dengan A ini sama, maka hasilnya nanti akan menjadi C disini ya, maka B. Atau kalau kita simbolin semuanya, berarti apa tulisannya disini? Sebagian jurang ya disini, sebagian jurang. Sebagian jurang berarti berwarna hitam disininya. Berwarna hitam. Berarti jawaban option yang tepat disini adalah yang C ya jawabannya. Oke, kita sudah selesai soal pertama, nanti kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah sekarang kita masuk ke soal selanjutnya ya, kita baca dulu soalnya disini. Jika air tidak tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun meningkat. Ini sama pengerjaannya seperti soal sebelumnya. Berarti disini jika air tidak tercemar, disimbolkannya adalah A. Ini untuk premis satu ya, ini P2 nih, premis kedua. Nah disini maka penduduk mandi, berarti disini adalah B nih. Kemudian jika penduduk mandi, ini masih sama, ini adalah si B. Kemudian maka harga sabun meningkat, berarti disini adalah C ya. Berarti kalau kita simpulin ke bawahnya, premis satu disini berarti sama dengan A, maka si B. Kemudian yang kedua, yang premis kedua disininya berarti B ya. B, maka C. Nah yang sama kan B sama, B sama ya. Berarti kalau kita buat kesimpulan, maka menjadi A, maka si C. Berarti disini jawabannya apa? A, A tadi jika air tidak tercemar ya. Berarti disini kalau kita tulis, di sebelah sini deh. Jika air tidak tercemar, nah kemudian yang C, C apa? Harga sabun meningkat. Harga sabun meningkat. Nah maka disini jawabannya adalah yang D ya. Yang D. Nah ini untuk jawabannya. Oke, sekian dulu soal D ini. Nanti kita masuk ke next soal. Yuk masuk next soal. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Kita baca soalnya yuk. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Nah disini berarti kalau kita permisalkan, yang disini adalah premis ke satu, yang disini adalah premis ke dua. Semua siswa yang lulus ujian. Berarti disini semua siswa yang lulus ujian, kita simbolkan disini adalah A ya. Kemudian pasti pandai. Berarti disini adalah B. Kemudian sebagian siswa kelas 12. Berarti disini adalah C ini. Kemudian bukan siswa yang pandai. Berarti disini adalah B. Tapi disini tambahin nih. Jadi kalau kita tulis premis 1 dan premis 2. Berarti gimana? Berarti disini premis ke satu itu sama dengan A nih. Disini A kasih B. Tapi kalau premis yang kedua, itu disininya. Sebagian siswa kelas 12. Berarti C disini dia bukan ya. Bukan si B disininya. Bukan si B. Maka disini. Untuk kesimpulannya gimana? Yang sama kan adalah B dengan si B ya. Berarti disini A, maka C atau disininya. Sebagian siswa kelas 12. Berarti disini menjadi C ya. C, A. Jadi kalau ditulis disininya menjadi apa? Sebagian siswa kelas 12. Lulus ujian ya. Sebagian. Sebagian siswa. Siswa kelas. 12 tidak lulus ujian. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Berarti disini. Nah tadi ada minus disini ya. Berarti disini jawabannya itu adalah yang D ya. Yang D. Oke. Sampai disini dulu. Pertemuan kita masuk disini. Kemudian kita masuk ke next soal ya. Oke sekarang kita masuk ke next soal. Disini apa? Rara dan Rani senang berolahraga. Rama dan Rara senang bermain sepeda. Yang suka berolahraga dan bermain sepeda adalah siapa? Nah disini ada si Rara ya. Ada Rara, ada Rani, Rama dan Rara. Di Rara, apa aja disini? Rara, itu dia olahraga ya disini. Olahraga. Kemudian Rani. Rani, ini juga dia sama. Suka olahraga. Kemudian Rama. Rama, Rama suka apa? Rama. Rama disini sepeda. Kemudian Rara. Karena disini juga dia sepeda. Maka kalau jadi pertanyaannya jawabannya yang tepat adalah si Rara ya. Berarti disini jawabannya itu adalah yang A ya. Yang A. Sudah sekali bukan? Oke sekarang kita masuk ke next soal. Oke sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Disini jika handphonenya rusak, maka Anissa tidak dapat mengikuti tryout online. Anissa mengikuti tryout online. Nah disini jika handphone rusak, berarti disini misalnya ya, dimisalkan disini adalah si A. Maka Anissa tidak dapat mengikuti tryout online. Berarti disini, tryout online disini dia, misalnya B. Kemudian Anissa mengikuti ya, ini sampai sini, mengikuti tryout online. Nah disini ini adalah si B juga, tapi disini min. Jadi kalau kita tulis, ini tadi yang pertama adalah premis 1, yang disini adalah premis kedua. Berarti kalau di kebawah ini, berarti premis 1 dia sama dengan A ya, maka si B. Kemudian kalau yang premis kedua, ini dia hanya min B aja. Jadi kalau dibuat kesimpulan, jadinya gimana? Ini sama ini kan habis ya, berarti tinggal kesimpulannya adalah A nih. A min. Atau berarti kesimpulannya adalah, handphone Anissa tidak rusak. Berarti disini kesimpulannya adalah, handphone Anissa tidak rusak. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, mudah kan? Untuk pembahasan penalaran umum. Nah, makanya nih kalau udah mudah kayak gini, ajak teman-temannya buat belajar bareng eduket, supaya teman-temannya bisa lebih maksimal nih, buat nyiapin persiapan TPS bareng, untuk persiapan di TPS 2020. Ya, alami-alami untuk pembelajaran tadi kita sudah selesai. Udah tadi kita sudah bahas tentang penalaran umum. Gimana adik-adik mudah kan ya, untuk pembelajaran penalaran umumnya. Nah, kalau adik-adik pengen lebih tahu lagi, lebih banyak tentang penalaran umum, harus tetap belajar di sini, di edulain. Terus juga nanti ajak teman-temannya juga buat belajar. Jadi adik-adik tidak hanya belajar buat adik-adik, tapi juga buat teman-temannya juga. Terus juga jaga terus kondisi tubuh, nanti sampai di UTBK, minum vitamin juga, kemudian multivitamin, terus juga jaga kondisi olahraga juga. Terus jangan lupa ibadahnya juga ditingkatin. Oke, sekian dulu pembahasan dari Karatno. Sampai jumpa dan di next pertemuan bareng Karatno lagi di video selanjutnya. Jadi tetap terus di edulain. Terus juga jangan lupa like ya, dan subscribe, kemudian share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa. Dadah, Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax